Nah sekarang ilmu syari'at Ilmu syari'at Ilmu syari'at itu Ada yang fardu'ain Ada yang fardu'kifayah Ada yang sunnah Gitu ya Jadi seputar itu saja Yang fardu'ain yang bagaimana? Karena ilmu yang wajib diketahui Oleh setiap muslim dan muslimah Yaitu yang dengannya Dia dapat menjalankan aktivitas ibadah kepada Allah Aktivitas keagamaannya Termasuk mengenal Allah Mengenal Nabi Muhammad Mengenal Islam dengan dalil Ini wajib a'in, fardu'ain Setiap muslimah harus tahu Kenapa? Karena setiap muslim dan muslimah Pasti akan ditanya di dalam kubur Tentang tiga hari ini Ini fardu'ain Iya Jelas Nah Ilmu tentang sholat Fardu'ain Karena sholat adalah amal yang pertama kali dikisah Ilmu tentang faharah Fardu'ain Kenapa? Karena faharah syarat sahnya sholat Iya Dan semisah dengan itu Nah jelas Ada pun yang fardu'kifah ya Ya Ilmu Ilmu tertentu Yang harus diketahui oleh sebagian orang Misalnya ilmu usul fikih Usul hadith Mustalahul hadith Ilmu yang dengannya sesorang dapat mengetahui Kedudukan hadith sahih Do'if Palsu Maudu Do'if jiddan Dan seterusnya Ini fardu'kifah ya Iya Termasuk juga bahasa Arab Dan ilmu yang lainnya Tidak semua orang Diwajibkan mempelajari ilmu ini Tapi Bisa menjadi wajib Fardu'ain bagi kalangan tertentu Misalnya Dia seorang mufti Orang yang dijadikan rujuk Maksudukan fatwa Maka dia harus memiliki ilmu Tentang hal yang Dia geluti padanya Jelas? Nah ini ilmu agama Iya Kemudian yang sunnah Itu yang bagaimana? Ilmu yang tidak wajib Bagi seseorang Iya Tapi boleh Dan bagus dia mempelajarinya Sunnah Misalnya 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 Dia bukan mufti Dia bukan ustad Dia bukan Rujukan Masyarakat Dalam perkara agama Terus dia mempelajari bahasa Arab Dia mempelajari Usul fikih Dia mempelajari Mus'kollah al-hadith Itu sunnah Itu sunnah Jelas Contoh misalnya dokter Dokter Spesialisnya ini dokter Kerjaannya dokter Terkait dengan ilmu Terkait dengan ilmu kedokteran Paham dia Apa hukumnya belajar bahasa Arab Bagi dokter Sunnah Tidak wajib Tidak wajib Kenapa? Karena tidak terkait dengan Aktifitas keseharian dia Paham ya? Nah itu ilmu agama Jadi hukumnya Ada yang Pertu'in Ada yang Pertu'kirayah Dan ada yang Sunnah Jadi Dari sini Jemaah R.A. Kita Bisa mengetahui Bahwa Di antara ilmu Yang wajib Adalah Mengenal Allah Mengenal Nabi Dan mengenal agama Dengan Islam Mengenal dari ilmu Makanya Imam Al-Bukhari Di sini menyebutkan Babu al-ilmu Qabla al-kawda wal-amal Bab ilmu itu Sebelum Berucap Dan beramal Iya Karena Ketika seseorang Berucap Dan berilmu Akan salah ucapkan Apalagi kalau beramal Dan berilmu Jadinya Marhamah Ucapan Imam Al-Bukhari Bab ilmu Sebelum Berkata Dan bertindak Ini terlihat Sepelek Terlihat Sepelek Tetapi Sejatinya Hal ini Adalah Poin yang Sangat penting Untuk kita Perhatikan Dalam Menjalani Kehidupan Sehari-hari Kita harus Belajar Ya Supaya Memiliki ilmu Terhadap Apa yang kita Ucapkan Apa yang kita Amalkan Jangan Hobinya Pinter Berkomentar Pinter Memberikan kritikan Orang lain Sementara Tidak Tidak Punya ilmu Tentangnya Ini kan banyak Sedangkan Di medsos Apalagi Padahal Allah subhanahu wa ta'ala Kalau mengingatkan Janganlah Kamu mengikuti Sesuatu Yang kamu tidak Memiliki Ilmu Tentangnya Tidak Tidak